Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi'an amma alaihi nabi rahmatil imani walislam. Wassalatu wassalamu ala asafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajumain amma ba'u. Tiada kata yang paling indah, tiada kata yang paling manis selain mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman walislam, serta sehat walafiat. Sarawat bertangkaikan salam, tak luput kita aturkan kepada junjungan besar umat islam. Nabi penutup para nabi, nabi yang tidak pernah kelenteng agung, tapi namanya selalu agung. Nabi yang tidak pernah makan kue jujur, tapi perkataannya selalu jujur. Siapa lagi kalau bukan habibina wa syafi'ina wa maulana muhammari. Yang telah membawa umatnya dari zaman bir peletok sampai zaman goyang tiktok. Dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini. Bintang Zulamati Lanur Hadirin wal hadirat yang berahmati oleh Allah Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan Arafi dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Tantangan Remaja Islam di Era Milenial Hadirin wal hadirat yang berahmati oleh Allah Syekh Mustafa Al-Waulaydi dalam gubahan syairnya Ia pernah berkata di tangan pemudalah urusan umat dan di kaki-kaki para pemudalah maju umurnya umat. Insinyur Soekarno pun pernah berkata Berikan aku seribu orang tua maka akan aku cabut semeru dari akarnya. Tetapi berikan aku sepuluh pemuda miscaya akan kugoncangkan dunia. Pernyataan tersebut mengilustrasikan bahwasannya pemuda di zaman sekarang merupakan agent of change pelanjut sejarah penerus cerita penyabung tongkat estafet dari perjuangan dan cita-cita orang tua mereka. Sebagai buktinya ketika Rasulullah SAW dibunuh oleh kafir kruis muncullah Ali bin Abi Toli Beliau nguntur sebagai pemuda yang gagah perkasal beliau rela mengorbankan jiwa dan raganya asalkan sang Nabi tetap ada. Subhanallah banyak penyair dan pujang gak pernah berkata di balik perubahan besar dunia pasti ada peran pemuda di dalamnya. Hadirin kual hadrat yang berahmat ya oleh Allah mari kita renungkan kembali kisah para pemuda yang namanya dimaktubkan dan diabarikan di dalam Al-Quran. Ashabul Khafi Ashabul Khafi adalah para pemuda yang digi pendiriannya mereka siap mempertahankan keyakinan mereka dari para pemimpin yang muslim. Mereka lebih baik mati berkalam tanah daripada hidup bertermin bangkai demi satu keyakinan. Mereka lebih baik meninggalkan kampung haraman daripada meninggalkan keyakinan Subhanallah hadirin wal hadrat yang berahmat pemuda seperti inilah yang kita harapkan dapat menjadi pelopor pembangunan inspirator dan organisator pemuda di masa yang akan datang. Hadirin wal hadrat yang berahmat oleh Allah lalu bagaimana dengan pemuda kita di era milenial seperti sekarang ini? Alhamdulillah kita patut berbangga bahwasannya masih banyak dari pemuda kita yang giat menuntut ilmu bahkan tidak sedikit dari mereka yang mampu menciptakan teknologi-teknologi berdaya guna bagi nusa, bangsa, dan agama. Namun hadirin kita tidak dapat menutup mata bahwasannya masih banyak dari pemuda kita yang terbios oleh pergaulan bebas seks bebas perjudian narkoba pembunuhan bahkan hadirin akhir-akhir ini kita digemparkan oleh yang namanya pacaran secara islami mungkin bagi mereka yang berpacaran secara islami mau pelukan baca bismillah habis ciuman baca alhamdulillah kalau sudah begini jadinya habis bersinah pun mereka cukup mengucapkan astagfirullahaladzim na'udzubillah summa na'udzubillah hadirin wal hadrat dan berahmati oleh Allah lalu apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda di era milenial seperti sekarang ini yang harus kita lakukan adalah sim-singkan dengan baju kita rapatkan barisan kita kita kuatkan iman kita dan kita gerakan amal ma'ruf tenahi mungkar sejalan dengan perintah Allah dalam surat al-lumman ayat 17 yang berbunyi awzubillahimasyattani rojim bismillahirrahmanirrahim ya bunayya akimissolata wa'murbil ma'rufi wanha'anil mungkar wasbir alhamah as-sobati inna zalika min azmil mur wahai anakku dirikanlah solat dan suruhlah mereka berbuat yang baik dan jagahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas apa yang menimpamu karena sesungguhnya itu adalah hal-hal yang wajibkan oleh Allah SWT hadirin walhadir dan berahmati oleh Allah ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasannya sebagai pemuda di elamin seperti sekarang ini kita memerlukan tiga hal untuk menjadi remaja islam yang bertakwa di hadapan Allah SWT yang pertama adalah menerapkan ilmu agama kepada para pemuda kita mengapa? karena ilmu agama merupakan ramai cakram terbaik di masa sekarang dan yang kedua adalah menerapkan ilmu dunia dengan ilmu akhirat seperti yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang dan yang terakhir adalah adanya peran pemerintah dalam membangun bakat dan minat para pemudanya subhanallah hadirin walhadir dan berahmati oleh Allah kesimpulan yang dapat saya ambil dari pidato saya kali ini adalah kita sebagai pemuda di era milenial harus menjadi proper para pemuda kita di masa yang akan datang karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati